Akhirnya terungkap alasan Ronita La Pesci ngontot jadi pengacara Barada E, sempat dipengaruhi mundur. Sudah mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan kepada LPSK, dan permohonan itu sudah dikabulkan oleh pimpinan LPSK. Jadi dalam 6 bulan ke depan, Richard masih dalam perlindungan LPSK. Ada perlindungan fisik, artinya ada petugas LPSK yang berada di dekat Richard, termasuk memastikan kesehatan medis dan psikologis. Saya kewartir tentang keselamatan Barada E setelah dia, begini, nanti dia kan kalau sudah diterima lagi kepolisian, dan dia menjabat kepolisian, maka lepaslah pertanggung jawaban LPSK, karena sudah dikembalikan. Pak Fendi Sambo ini masih mempunyai kekuatan-kekuatan untuk membalas kelasan dendam, contohnya ya, kita mudah-mudahan tidak begitu. Jadi dengan lepasnya nanti dia dari LPSK, ini siapa yang akan menjamin, setelah dia masuk kepolisian, akan ada jaminan keselamatannya itu. Polisi adalah tempat paling aman di institusi Polri. Di luar justru tidak aman. Jadi kembali ke polisi atau tidak, ini keputusan atau bola ada di tangan Richard sendiri. Di dalam institusi Polri sudah habis. Kekuatan suatu kelompok atau suatu jabatan akan ada, manakala orang pemegang jabatan itu mempunyai, dia masih menjabat, mempunyai kekuasaan. Sekarang dia tidak jabat lagi, kekuasaannya sudah tidak ada lagi. Kekuatan memang meminta untuk mendampingi Richard Eliezer, mengingat bahwa ancamannya ini kan ancaman hukuman mati. Tapi saya main-main kan. Kan dalam prosesi akhirnya saya bertemu dengan orang tuanya, kemudian bertemu sama Richard dan dia sudah saya jadi pengacaranya. Dan saya pro-deo Mas Budiman. Sama sekali tidak ada profesional fee? Tidak ada. Kami memang kan terpanggil ya, saya melihat bahwa Richard Eliezer ini dalam posisi saksi paling lemah, kemudian backgroundnya orang tuanya. Itu yang membuat panggilan buat kami dan kami sudah terbiasa kalau menguruskan kasus pro-deo. Kami mohon kepada Eliezer ini buatlah sangat-sangat pembelajaran yang sangat berharga, agar jangan dia tergiur dengan janji-janji ataupun keserakahan di dalam karena banyaknya uang yang dijanjikan oleh Perdisambu sebagai penjahat di dalam pembunuhan, terlebih di dalam tubuh Polri ini. Semoga lah nanti Braddae atau Richard Eliezer jangan arogan di dalam pekerjaannya, lalu semoga dia juga dipakai Tuhan menjadi benar-benar tubuh Polri yang bersih. Dari awal mulai perkara ini, tersoalan ini hingga keputusan hakim. Jadi dalam hal ini Eliezer sudah berbalik arah 360 derajat, 180 derajat. Dia terbuka sama Pak Kapol Rilis Tio Sigit pun sampai dia memohon. Saya ingat persis, tahap demi tahap demi tahap hingga dia dijatuhi hukuman satu setengah tahun. Saya rasa menurut pendapat saya pribadi ya, kalau dia tidak membuka suatu gurita persoalan ini, kemungkinan si Sambo tidak jadi dihukum mati. Perjalanan panjang kasus kematian Brigadir J telah masuk pada babak akhir. Seperti diketahui khususnya pada Rabu 15 Februari 2023 lalu. Sedang vonis atas tersangka Braddae dinyatakan hakim dengan vonis satu tahun enam bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal tersebut memberi sebuah kelegaan baru bagi Braddae juga Ronita Lapesi, sosok pengacara prodeo atau probono alias tak dibayar. Perjuangan berjibaku Ronita Lapesi selama tujuh bulan untuk mencari keadilan untuk Braddae dalam perkara pembunuhan Brigadir J akhirnya memperoleh hasil sesuai harapan. Ronita Lapesi mengaku mengalami berbagai jalan berlikut sebelum akhirnya bisa mendapatkan keadilan untuk Braddae. Roni menunturkan saat awal mula dia mendampingi Braddae tanpa ketakutan. Bahkan untuk mengorek keterangannya penyidik barah srim poli sampai harus mengutarkan lagu-lagu rohani untuk Braddae yang sangat itu mulai mengungkapkan fakta sebenarnya di luar skenario Ferdisambo. Setelah diajak berbincang dalam hati Roni mengakui anak ini perlu dibantu. Menurut Roni, Braddae berada di posisi yang lemah dan pangkat paling rendah. Namun ketika semangatnya untuk membantu muncul, tiba-tiba ada temannya memberinya masukan agar dia tidak memegang perkara ini karena dinilainya ruwet. Tapi ketika saya bertemu Icat, ini anak gak mungkin saya tinggalin ungkap Roni dikutip dalam wawancara di program Livi On Point, Kompas TV, Sabtu 18 Februari 2023. Keputusan Roni ini semakin kuat ketika dia meminta seorang psikolog klinis Liza Marielle Japri untuk menginterviewnya.